Tengis haru tak bisa terbendung ketika ayah lifter putra Indonesia, Rizky Juniansyah, menyaksikan kemenangan sang anak dalam cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg Olimpia de Paris 2024. Pria yang bernama M. Yasin itu terus meneriakan semangat pada sang anak, begitu Rizky ditetapkan sebagai peraih medali emas. M. Yasin mengaku bersyukur dengan kemenangan sang anak. Menurut dia, prestasi Rizky sangat membuatnya bangga. Tak lupa, Yasin juga menyampaikan pesan pada Rizky. Dengan capaian yang membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia, ia meminta Rizky tetap rendah hati, terus berlatih, dan fokus dengan target-target lainnya. Yasin menyebut pada awalnya penampilan Rizky mengecewakan di angkatan snatch dengan selisih 10 kg dari atlet China, Xi Xi Yong. Namun dalam angkatan clean and jerk, Rizky sangat superior mengalahkan lifter dari negara lainnya, seperti China, Thailand, dan Bulgaria. Tetap jangan sombong, tetap membumi, tetap Rizky. Rizky adalah orang pertama, terjuang di angkat pesih, bisa merahimu dari emas. Ini sejarah, ini Pak Doyo, Pak Edi, semuanya, aku semua mendukung. Benar-benar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah, ini adalah anugrah dari Gusti Ya Allah, dan benar-benar ini ulang tahun untuk Indonesia. Semuanya, terima kasih, terima kasih rakyat Serang, Banten, Indonesia yang telah mendukung dan menawarkan Rizky. Sementara itu, medali emas yang diraih Rizky Juniansyah menjadi raihan medali emas kedua bagi Indonesia di ajang Olimpia de Paris 2024. Sebelumnya, medali emas pertama bagi Indonesia disumbangkan oleh atlet Panja Tebing, Federick Leonardo. Terima kasih.